Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya Marilah kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan membuka buku kuning halaman 4 Dewata Bisamantana Semoga semua dewa di alam semesta hadir disini Mendengarkan Dharma dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan pembebasan Di alam surga dan di alam brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota Di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang Semoga dewa bumi mendekat melalui air daratan maupun angkasa Bersama-sama Yaka, Gandaba dan Naga Semoga dimanapun mereka berada Mereka dapat mendengarkan Sabda Sang Bijaksana sebagai berikut Sekarang tiba saatnya melihat Sang Buddha Sekarang tiba saatnya mendengar Sang Dharma Sekarang tiba saatnya menghormat Sang Sangha Samanta Cakawalesu Atraga Cantu Dewata Sadama Munirajasa Sunantu Sagamokadam Sagye Kamen Charupe Girishikaratate Chandali Ke Vimane Liperate Chagame Taruvana Gahana Gehawadumikete Bhumacayanturewa Jalata La Wizzame Jalata La Wizzame Yaka Ganda Banaga Titanta Santikeya Muniwara Wacana Sadawome Sunantu Buddha Buddha Dasana Kalo Ayam Badanta Dhamma Sana Kalo Ayam Badanta Sangha Pariropa Sana Kalo Ayam Badanta Dhamma Selanjutnya kita buka buku halaman lima Nama Karagata Sang Bagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna Dharma telah sempurna dibabarkan dan Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna Aku bersujud dihadapan Buddha Dharma dan Sangha Arahang Sama Sang Buddha Bagawa Budang Bagawa Tang Abi Wademi Namo Budaya Swakato Bagawa Tadamo Damang Damang Ramasami Namo Damaya Supati Bano Bagawa Tosawaka Sanggo Sanghang Namami Namo Sanghaya Sanghaya Selanjutnya kita buka buku halaman lima Arah Dana Tisarana Pancasila Marilah kita memohon tuntunan Parita Tisarana dan Pancasila kepada Sangha Dengan membancarkan Parita Aradana Tisarana Pancasila O Kasa O Kasa O Kasa Aang Bante Tisaranena Sardim Pancasila Damang Yacami Anugaham Katwasila Detame Bante Tati Ambi O Kasa Bante Tisaranena Sardim Pancasila Damang Yacami Anugaham Katwasila Detame Bante Tatiampi okasang ahang bante Tisaranena sadim pancasilang damayacami Anugah katvasilang detame bante Namo sangyang adi budaya Namo sangyang adi budaya Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambudasa Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya Budang saranang gacami Dhammang Sarenang Gacami Sanghang Sarenang Gacami Dutiyambi Budang Sarenang Gacami Dutiyambi Dhammang Sarenang Gacami Dutiyambi Sanghang Sarenang Gacami Dutiyambi Budang Sarenang Gacami Dutiyambi Dhammang Sarenang Gacami Dutiyambi Sanghang Sarenang Gacami Dutiyambi Sanghang Sarenang Gacami Dutiyambi S nastyam Gacami Wera Manisika Padang Samadhyami Kamesu Micacara Wera Manisika Padang Samadhyami Musawanda Wera Manisika Padang Samadhyami Musawanda Wera Manisika Padang Samadhyami Surah Meraya Majapamadatana Wera Manisika Padang Samadhyami Surah Meraya Majapamadatana Wera Manisika Padang Samadhyami Parangat Buddha itulah tunturan Pantah Silasudis Yang melatih diri dalam hidupnya Tidak menganiaya, tidak membunuh makhluk hidup Tidak mengambil barang yang tidak diberikan atau menjuri Tidak melakukan perjinakan Tidak berdusta, memfitnah, ucapkan kata kotor dan omong kosong Dan tidak makan dan minum Yang bisa melepaskan sadar dan menimbulkan ketatian Akan mendapatkan kesejahteraan Lahir dan batir dan akan mencapai Terima kasih Tidak mengambil barang yang tidak diberikan Selanjutnya Buku Kuning Halaman Sembilan Buddha Nusati, Dama Nusati, Sangha Nusati Marilah kita melakukan perlindungan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha Dengan membacatkan parita Buddha Nusati, Dama Nusati, Sangha Nusati Demikianlah Sang Bagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna Sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya Sempurna menempuh Sang Jalan Pengenal segenap alam Pembimbing manusia yang tiada taranya Guru para Dewa dan manusia yang sadar Yang patut dimuliakan Dharma Sang Bagawa telah sempurna dibabarkan Berada sangat dekat, tak lapu oleh waktu Mengundang untuk dibuktikan Menuntun ke dalam batin Dapat islami oleh para bijaksana Dalam batin masing-masing Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik Sangha siswa Bagawa telah bertindak lurus Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut Mereka merupakan empat pasang makhluk Terdiri dari delapan jenis makhluk suci Itulah Sangha siswa Sang Bagawa Patut menerima pemberian Tempat bernaung, persembahan, serta penghormatan Lapangan untuk menanam jasa Yang tiada taranya di alam semesta Itibiso Bagawa Arahang sama samudu bija Carana sampano sugato Lokafidu anu taro purisa Gama Sarati Sata Dewa Manusana Budho Bagawati Swakatho Bagawata Sata Dewa Manusana Sanditiko Akaliko Ehipasiko Panayiko Pacetam Weditabo Windu Hiti Supatipano Bagawato Sawakasangho Ujupatipano Bagawato Sawakasangho Nayapatipano Bagawato Sawakasangho Samichipatipano Bagawato Sawakasangho Samichipatipano Bagawato Sawakasangho Yadidam Catari Purisa Yukani Atta Purisa Bukala Esa Bagawato Sawakasangho Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anu Tarangbunya Ketang Lokasati Terimalah salam di dalam Dharma Namo Santiyah Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Kembali Bapak Ibu Pada kesempatan Minggu Ini Tanggal 15 Januari 2023 Pertama-tama Saya berangkat Selamat Tahun Baru Masehi Bahkan bagi Bapak Ibu Sudah sekalian 1 Januari Kita menyambut Pergantian tahun Yaitu Tahun Masehi Masehi Saya pernah mendapat penjelasan Dari Guru Agama Dulu Waktu sekolah Di sekolah Banggudis Cikal Bagal Atau latar belakang Tahun Masehi Di latar belakang ini Oleh kelahiran Seorang Nabi Yaitu Yesus Namanya Mesias Ya Dari tahunnya Untuk Mengperingati Tahun Perhitungan pertama Mesias Kemudian Masehi Jadi Tahun pertama Tahun satu Tahun kelahiran Yesus Ada yang menjelaskan Seperti itu Kemudian Juga Kita mengenal Tahun baru yang lain Yaitu Kita sedang Menyongsong Atau menyambut Datangnya Tahun baru Implik Pergantian musim Di masyarakat Tiongkok Dahulu Yaitu Kita akan Sambut Pergantiannya 22 Januari Yang akan datang Kemudian Juga Kita masih mengenal Ada tahun Baru Saudara-saudara Kita Yang muslim Ya Itu juga ada Menyambut tahun baru Dengan satu Peristiwa Peristiwa Mereka juga Ada juga Tahun baru Jawa Ya Satu Sungroh Itu juga Menyambut tahun baru Kemudian Kita lupa Bahwa Di agama Buddha Itu sebenarnya Ada tahun baru Juga Yaitu Waisa Di saat Waisa itu Kita umat Buddha Menyambut Pergantian Tahun baru Cuma Perbedaannya Ada yang Tahun baru Diawali dari Kelahiran Tokoh tertentu Namun Di saat Waisa itu Kita perhitungannya Di mana Tahun pertama itu Di saat Wafatnya Sang Buddha Itu tahun pertama Ya Jadi Bapak Ibu Banyak sekali Perhitungan Tahun baru Ada yang memakai Perhitungan Berdasarkan Peredaran Bulan Dan juga Matahari Jadi Seperti Implek Itu nanti Berdasarkan Bulan Kalau Masehi Berdasarkan Matahari Jadi banyak Hitungan Hitungan Yang sering kita Gunakan Oleh masyarakat dunia Bapak Ibu Bapak Ibu Sesekalian yang saya Hormati Di saat Masyarakat dunia Mengenang Atau menyambut tahun Baru Masehi Pas tanggal 1 Itu Umat Buddha Juga Merayakan Datangnya Perayaan Namanya Hari Katik Hari Meta Pas tanggal 1 Itu Itu Diawali Dari Peresmian Sebuah rumah sakit Ya Di Hongkong Karena Dijadikan patokan Sebagai Hari Meta Jadi Disamping Ada Hari Waisa Hari Raya Waisa Asada Katina Magapuja Itu Ketambahan Hari Raya Meta Dimana Di wihara-wihara Itu Yang ditonjolkan Bukan Tahun Barunya Karena Tahun Baru Masehi Tidak ada kaitan Dengan Agama Buddha Yang ditonjolkan Adalah Hari Meta Dimana Di saat Hari Meta Biasanya Umat Buddha Melakukan Kegiatan-kegiatan Yang ciri khasnya Meta itu Mengadakan Fungsen Dalam bentuk Fungsen Para kesempatan pagi ini Kita akan belajar Tentang Cinta Kasih Atau Melas Asih Kita Tadi pagi Sudah bersama-sama Mempraktikkan Melas Asih Yang universal Yaitu Kepada Makhluk hidup Yang tadinya Atau Mungkin Nanti sore Atau besok Mungkin sudah Digoreng Kita selamatkan Dengan uang Para donator Itu Kita beli Kemudian Kita lepas Di alam bebas Tentunya Tidak menyenangkan Semua Bagi mereka Yang hobi Makan belut Tentunya Kekurangan Bahan Itu Jadi Memang Tidak sempurna Kita Pasti ada orang Kecewa juga Sekalipun Ada belut Yang masih Terlisah Harganya Jadi mahal Itu Mending Kalau disini Tadi Cuma Dua Empir Saya Kalau Sering mengikuti Function Dari Yang Buddhis Itu Buahnya Sekali Jadi Mungkin Bisa Makan Suka Makan Ikan Kecewa Berat Mungkin Diborong Semua Tentunya Agar Function Bisa Sempurna Salah Satunya Salah Satunya Jadi Kita Jangan Pesan Dahulu Namun Panitia Khawatir Sudah Terlanjur Menerima Uang Dari Nanti Kemudian Ya Mungkin Besok Saya Mau Beli Namun Yang Sempurna Tidak Pesan Kalau Pesan Dikawatirkan Sudah Disiapkan Dulu Tentunya Tidak Gampang Untuk Melakukan Satu ritual Yang Sempurna Namun Namun Yang Yang Dipentingkan Contoh Contoh Dan Telan Kita Umat Buka Bukan Suka Cerita Senang Cerita Cinta Cinta Tasi Namun Betul-betul Dibuktikan Kita Melihat Sebab Pikiran Kebanyakan Orang Ketika Melihat Ayam Melihat Apapun Yang Enak Dimakan Kita Kadang-kadang Pikirannya Ingin Menikmati Bukan Ingin Melepas Jadi Di Pikiran Buddhis Kadang-kadang Terbalik Dengan Pikiran Awang Penah Juga Saya Mau Function Di Seberang Ada Orang Buat Ya Jadi Kita Berpikir Ketika Ada Makhluk Hidup Yang Terancam Siwanya Atau Nyawanya Kita Berkorban Untuk Beli Dan Kita Lepaskan Sebagai Wujud Cinta Kasih Dan Tentunya Kebahagiaannya Sangat Luar biasa Apabila Ada orang Yang Membebaskan Dari Ancaman Pembunuhan Itu Para kesempatan Ini Saya ingin Belajar Bersama-sama Tentang Cinta kasih Dan kasih sayang Yang Pernah diungkapkan Oleh tokoh Buddhis Yaitu Yang Mulian Dalai Lama Sudah tidak asing lagi Bapak itu Mengenal nama Dalai Lama ini Ini Tradisi Tantra Yana Dan Beliau saat ini Mengungsi Mendirikan negara Di pengungsian Ya Karena di Tibet Itu Dikuasai oleh Tiongkok Kemudian beliau mengungsi Dan Saat ini Ya Mendirikan negara Di pengasingan Belum ada Satupun negara Yang mengakui Ya Belum ada Satu negara Yang mengakui Karena tidak mempunyai tempat Ya Karena di pengasingan Dan bukti cinta kasih Di pengasih dari Dalai Lama ini Mau mendirikan Wihara Tapi tidak pernah Mendirikan Pasukan peran Dalai Lama tidak pernah Mendirikan Kebanyakan orang Perjuangan Perjuangan kan Pastikan Mendirikan pasukan peran Untuk melawan Tapi Melawannya Dalai Lama Bukan dengan Senjata Namun dengan Cinta kasih Dia Menyebarkan Ajaran-ajaran Cinta kasih Sehingga Berkat Dalai Lama Yang mengungsi Ini pengaksian Justru Agama Buddha Cepat berkembang Pesat di dunia Barat Ya Sampai sekarang pun Dalai Lama ini Masih ditakuti Oleh pemerintah Tiongkok Ya Siapapun yang datang Yang berkunjung ke Dalai Lama Dicurigai juga Oleh pemerintah Di Tiongkok Sana Jadi cinta kasih Dan welas asih Dari Dalai Lama ini Sungguh sangat luar biasa Ya dimana-mana Setiap saat dia Selalu mengajarkan Tentang Melas asih dan Cinta kasih Ada beberapa cerita Tentang Dalai Lama ini Bahwa beliau ini Adalah Perwujudan Dari Atau manifestasi Dari Dewi Melas asih Wan Impusat Atau titisan Ya Rinkanasi Titisan Rinkanasi Dari Atau Wan Impusat Musat Ya Ada yang meyangkini seperti itu Karena cinta kasihnya itu Ya Silahkan Ya Belum terlambat Ya Dari Lama Ya Belum mengatakan bahwa Ya Cinta kasih tanpa pilih kasih Cinta kasih adalah agama saya Ya Jadi kalau sebetulnya Kalau kita mau belajar Beberapa agama itu sebetulnya Ada cinta kasih Bukan saja di budi saja Di tempat lain pun juga ada Ada ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan cinta kasih Ya Dengan kebencian Bahwa kebencian Ya tidak akan berakhir dibalas dengan kebencian Tapi kebencian akan berakhir dibalas dengan cinta kasih Itu kan terkenal juga Ungkapan-ungkapan seperti itu Dan enak didengar juga Enak diucapkan Namun sulit untuk dipraktikan Belum tentu kalau terjadi pada kita Kita pun Ya pasti belum tentu ya Dibenci orang Kita malah membalas cinta kasih Ya dibenci Ya membalas dengan kebencian kebanyaknya Tapi bagi orang bijaksana Mengatakan mempunyai kesimpulan Bahwa kebencian Apabila dibalas dengan kebencian Tidak akan ada akhirnya Tidak akan pernah ada habisnya Ya Tapi kalau dibalas dengan cinta kasih Itu pasti Ya memang Orang ketentuan orang itu kan ego dan gengsi Yang ingin Memegang pendiriannya Ya itu Ini Dalai lama Cinta kasih adalah agama saya Ya Enggaknya Sebenarnya umat Buddha juga termotivasi Ya Untuk Melakukan hal yang sama Jadi Ketemu siapapun Ya Pokoknya Sesama manusia Sesama makhluk hidup Kita pun juga harus mengembangkan Pelasas disan Cinta kasih itu Kemudian ungkapan yang lain lagi Dari dalai lama ini Semua Tradisi agama utama Pada dasarnya Membawa pesan yang sama Yaitu Cinta Kasih sayang Dan pengampunan Hal yang penting adalah Hal-hal tersebut Harus menjadi bagian dari kehidupan kita Sehari-hari Pasti beliau pun juga pernah belajar Agama-agama yang lain Pernah membaca Agama-agama yang lain Jika belum mempunyai kesimpulan Pesan-pesan Moral Dalam agama-agama itu Berisi tentang cinta Kasih dan sayang Dan pengampunan Pengampunan Atau memberi maaf Ya itu Kemudian Berikutnya Sang Buddha mengatakan Agama bukan alat Alat untuk menyerang orang lain Melainkan Alat untuk menghancurkan Ego Atau keakuan Yang ada di dalam diri Perbedaan agama Tidak sedikit Menimbulkan Ketidakharmonisan Ketidakrukunan Di antara kita Kita berpegang Bahwa agama saya Adalah agama yang paling baik Yang paling benar Yang paling diterima oleh Tuhan Terus cepat masuk surga Padahal kalau ditawari Ya tidak mau sebetulnya Ya Jadi surga Ya Jadi agama adalah Untuk menghancurkan keakuan Ini perlu dilatih oleh Sebenar umat Buddha Di dalam teori agama Buddha Bapak ibu Untuk mencapai tingkat Kesucian pertama Sota pangah Itu seseorang Harus mematahkan Tiga belenggu Pertama Belenggu apa saja Yaitu Belenggu Bahwa dalam diri kira Tidak ada Aku atau diriku Tidak ada roh Yang kekal dalam diri kita Tidak ada yang Permanen dalam diri kita Itu yang pertama Belenggu itu harus Dipatahkan Yang kedua Kita tidak akan Mempercayai Bahwa ada satu upacara Satu ritual Yang bisa menghasilkan Kesucian Itu harus dipatahkan Kemudian yang ketiga Kita tidak Ragu-ragu Terhadap Ajaran Dalam hal ini Ajaran Sang Buddha Itu baru Memboleh tingkat Kesucian pertama Apabila Kita sudah Mematahkan Tiga hal tersebut Yang pertama tadi Keakuan Atau ego Tidak ada diri Dalam diri kita Tidak ada roh Yang kekal Dalam diri kita Contohnya demikian Kebanyakan agama Itu mempercayai Bahwa dalam diri kita Itu ada roh Yang kekal Kebanyakan agama Tapi agama Buddha Satu-satunya agama Yang tidak Mempercayai Bahwa roh itu Dalam diri itu Kekal Logikanya demikian Kenapa roh itu Tidak kekal Kalau anak kecil Lahir Suci Itu setelah remaja Setelah Tuhan Tidak mungkin Itu jadi jahat Karena sudah Kekal Orang yang jahat Rohnya jahat Itu tidak mungkin Jadi suci juga Karena sudah Jahat Tujuan dari agama Ini kan Merubah Kalau sesuatu Sudah tetap Tidak bisa Dirubah Ya untuk apa Pakai agama Justru adanya Agama inti Bapak ibu Kesempatan untuk Ada perubahan Karena Bisa dirubah Tidak ada Roh yang kekal Orang yang jahat Bisa jadi baik Orang yang baik Pun bisa jadi Jahat Karena rohnya Tidak kekal Kalau sudah kekal Tidak bisa dirubah lagi Maka agama Buddha Satu-satunya agama Yang tidak Mempercayai bahwa Roh itu Kekal Ya Maka ada pelajaran Pelajaran untuk Merubah seseorang Kalau sudah kekal Kalau sudah kekal Apa gunanya Tapi di agama Buddha Percaya ada roh ya Roh itu Tapi tidak kekal Tidak seperti Pengertian mereka Ya Kemudian yang kedua Tidak mempercayai bahwa Ada satu upacara Yang bisa menghasilkan Kesucian Kalau seperti itu Kan gampang saja Saya berbuat jahat Sepanjang tahun Nanti di akhir hidup saya Saya melakukan upacara-upacara Ritual-ritual tertentu Untuk membersihkan Dusa-dusa saya Kekotoran-kekotoran Batin saya Melalui upacara Oh saya dengan menyembelih ayam Melakukan pengorbanan Sekian banyak binatang Saya akan memulih kesucian Dengan saya mandi di sungai Dusa-dusa saya Akan hancur Akan lenyap Tidak mempercayai itu Maka sang Buddha pun juga Pernah mengkritik Di zaman India sana Waktu orang Berbodong-bodong Salah ke sungai Itu Berendam di situ Untuk membersihkan Dusa-dusa Tersang Buddha Bikin satu Ya Kritikan Atau bikin satu sindiran Kalau memang Itu Sungai itu Bisa membersihkan Dusa-dusa manusia Ikan-ikan Kura-kura yang tinggal di itu Jauh lebih bersih Daripada manusia Karena selamanya tinggal di air Ya Itu logikannya Jadi bagaimana Seseorang itu Bisa mendapatkan Satu kesucian Memelalui proses latihan Pengikisan Melalui latihan mental Bukan dengan salah satu upacara Sebab ada juga Orang menggunakan Waktunya Sebagian Bersatu hanya untuk upacara 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 Ini Maka agama Buddha adalah Agama yang Mereformasi Pandangan-pandangan Yang Sebelumnya Ya Atau memberi Tapsiran baru Agama sebelumnya Ya Kemudian Yang ketiga Tidak mempunyai keraguan Terhadap Ajaran Sang Buddha Agar Bapak Ibu Tidak mempunyai keraguan Bisa mantap Ya Tentunya ada Pembinaan rutin Memantapkan Seseorang itu Ya Kemudian Juga ada Sebuah cerita Ya Ada Namanya seorang ibu Ya Seorang ibu itu Minta kepada Sang Buddha Agar dengan Kekuatan batinnya Ada seorang Biku namanya Biku Yang sakti Yaitu Biku Mughalana itu Mohon Biku Mughalana Dengan kemampuan Batinmu Dengan kesaktiamu Saya tetap Meyakini Ajaran Sang Buddha Saya tidak Tergoyahkan Terhadap Ajaran Sang Buddha Saya tidak bisa Dengan kekuatan batin Kamu sendiri Yang harus Berusaha Kamu Mau menjadi Buddhis Terut Sampai mati Yang menentukan Kamu Kamu sendiri Yang menentukan Ya biar Mantap Sampai mati pun Sampai kelahiran Yang akan datang Pun tetap Menyatakan pelindung Kepada Buddha Dharma dan Sangga Kamu yang membina diri Maka ada Ungkapan Sacarya Gata Pernyataan Hanya pergi pelindung Kepada Buddha Dharma dan Sangga Sampai tercapainya Nirwana Itu kan Sebuah tekan Sebab Kalau kita sudah Keluar dari itu Untuk mencapai tujuan tertinggi Itu ya pasti Teorinya lain Juga Jadi ada tiga Yang harus dipelajari Oleh umat Apabila ingin memulai Kesucian Yang tahap pertama Sotapanat Tiga belenggu Itu harus dipatahkan Sebetulnya Ada sepuluh belenggu Ya orang arahat itu Sudah bisa mematahkan Sepuluh belenggu Ya Yang dipertahap Itu Jadi agama digunakan Sebagai latihan Untuk mengikis Keakuan Dikikis Ya Dikikis Pelan-pelan Kalau menghilangkan Belum tentu Susah Susah Ya untuk menguji Kamu itu Mempunyai keakuan Dan tidak Sebetulnya Gampang juga Kamu saya Bukul Coba marah Atau bales Kalau bales Berarti kamu masih punya Keakuan Ya Pada kesempatan Ini juga Kita akan belajar Tentang cinta kasih Yang sudah saya singgung di depan Yaitu tentang Hari cinta kasih Atau hari Meta Ya Meta berasal dari Bahasa Pali Ya Artinya cinta kasih Yang universal Dalam bahasa Sangsekerta Maitri Ya Mempunyai Arti yang sama Yaitu Tanggal 1 Januari Sebagai Momen penting Bagi Umat Buddha Ya Karena di saat Tanggal 1 ini Ada Peresmian Sebuah rumah sakit Buddhis Mungkin Rumah Rumah sakit Buddhis pertama Yang di Hongkong Ya tahun 1970 Kurang lebih Saat ini kan sudah 50 Berapa 51 52 Tahun ya Atau Berapa itu 62 53 Tahun 2002 63 63 63 53 Tahun yang lalu 50 Ada tambahan Hari raya Yang biasa diperangkiti oleh Umat Buddha Di mana Di tanggal itu Di tanggal itu Di resmikan Subah rumah sakit Ya Yang bersifat Sosial Sebagai perwujudan Cinta kasih Yang nyata Berkaitan Rumah sakit itu Berkaitan dengan Orang sakit Ada beberapa Sabda Buddha Atau pejangan Buddha Yang berkaitan Dengan orang sakit Di zaman Sang Buddha Itu Ada seorang Diku yang sakit Ditinggal Di salah satu kuti Ya Sakitnya Mungkin menimbulkan Bau yang tidak Sedap Sehingga Teman-teman Biku tidak ada Yang merawat Tidak ada Yang ngumpeni Sehingga Biku ini Tidak bisa kemana-mana Kencing Birak juga di situ Ya Kemudian Sang Buddha datang Ke situ Memberi Saran kepada Para Biku yang tidak Mau merawat itu Kalau kamu tidak Saling merawat Siapa yang akan merawat Kamu tidak Ada orang tua Tidak ada saudara Teman Sepergeruan Biku-biku itu Kemudian Untuk memotivasi Agar para Biku itu Mau merawat Sang Buddha mengatakan Barang siapa merawat Orang sakit Sama dengan Merawat saya Barang siapa Itu menyatakan Bakti kepada Buddha Berarti kita Dalam kehidupannya Juga harus Perhatian kepada lingkungan Sekitarnya Tidak sedikit Tidak sedikit Kita itu Seolah-olah Kalau ketemu Altar Buddha itu Sujud-sujud Persembahan Macem-macem Tapi begitu ketemu Orang tua Orang miskin Orang cacat Orang sakit Belum tentu Kita itu Ngasih makan Ngasih apa Kalau di wihara Seolah-olah Jadi orang Alim Jadi orang saleh Tapi begitu Di lapangan Ketemu orang-orang Seperti itu Belum tentu Padahal juga Nilainya Nilainya juga Sama saja Kita merawat Orang-orang sakit Perhatian kepada orang sakit Berarti kita juga Bakti kepada Seorang Buddha Kalau tidak usah Luas-luas Kepada orang tua sendiri Saja di rumah Tidak selamanya Tidak selamanya Kita bisa merawat Kalau orang tua itu Buang kotoran kita Di saat sakit Dia tidak merasa cicit Coba kalau kotoran orang tua Kita buang anaknya Ada yang cicit Ada yang ngutang-ngutang juga Ya saya itu seorang biku Mestinya Sudah Ya percinta kasih Pada orang tua Saya pernah nunggu Orang tua di rumah sakit Itu buang kotorannya Rasanya juga Manggil suster Ya karena dirinya Merasa cicit juga Entah Ya kalau tidak cicitkan Saya buang sendiri Itu seorang biku saya Ternyata Belum Langsung Bisa memperhatikan Tentang cinta Kasih Kelas Asik Ya Banyak sekali Ada juga Kita itu merasa jijik ya Ketika Sang Buddha Merawat di kuyang sakit ini Dia yang tanya Kenapa Sang Buddha Tidak merasa jijik Padahal ini kan bahwa Sang Buddha mengatakan Bagi orang yang sudah Terserahkan Yang sudah Spiritualnya tinggi itu Membunyi Membunyi Tidak membedakan Tidak membedakan Mana yang jijik Mana yang tidak Dibedakan lagi Ada lagi Biku Mahakasabah Tidak merasa jijik lagi Terhadap orang-orang sakit itu Pernah pindah patah Ya kemasukan Potongan jari-jari Dari orang kusta Di patahnya itu Tetap dimakanlah Biasa Atau kalau kita Pasti dengan kita buang Nah saya saja juga pernah gitu kok Saya pernah dikasih Seorang ibu itu Es krim Bante Ini tolong dimakan Itu bikinan saya sendiri Untuk bante Waktu ngasihkan itu Saya lihat Tangannya kok Korengan Tangannya kok penuh gorok Dalam hati Semoga orang ini Cepat balik Cepat pulang Motak buang Aduh merasa jijik Ya Itu Namun demikian Bapak ibu Sesuatu sekalian Di saat masa Corona ini Juga kita Jangan berani-berani Ya gitu Tetap Antisipasi juga Jangan Karena ingat cinta kasih Cintakan universal Kita sembarang Terima makanan-makanan Ya Ya tidak jaga diri Tentunya juga tidak bijaksana juga Ya Jadi cinta kasih itu Juga perlu kebijaksanaan juga Ya Itu Sekiranya itu Misalnya saja Kita jadi relawan-relawan Kita lihat juga Pasien yang kita tolong itu Pakai masker Dan tidak Itu juga perlu tetap diperhatikan juga Jangan sampai Mau menolong orang lain Justru maaf kita Yang jadi korban sendiri Ada juga Ada juga dalam cerita Buddhist Bapak ibu Berkaitan dengan orang sakit ini Pernah sang Buddha Itu Dijatui Atau kena serpian batu Yang digulingkan Oleh Dewa Datang Karena memang Buddha itu pernah Diancam Mau dibunuh Ya Oleh Dewa Datang Yang merasa iri Dengan menggulingkan batu Dari atas bukit Sebelum mengenai Kaki sang Buddha Ini Batu itu Kena batu yang lain Kemudian Ada serpian Yang mengenai Kaki sang Buddha Kaki sang Buddha Berdarah Kemudian Dirawat Oleh seorang dokter Ya Namanya Jiwaka Ya Maka kalau bapak ibu Ada di artikel Ada Balai-balai kesehatan Buddhis Itu biasanya ada Namanya Jiwaka Itu Diawali dari Cerita Buddhis ini Sang Buddha pernah Dirawat oleh seorang dokter Namanya Jiwaka Ya Bisa juga bapak ibu Ya Kalau pas mau wisudi Itu juga Itu biasanya Kalau wisudi Itu ada yang minta nama Nanti Tolong Kasih nama Ya Saya tidak serta-merta Langsung kasih nama Sesuai dengan selera saya Ya Biasanya Tolong Namanya Kamu buka internet Ya Situ mau milik Berapapun ada Namanya itu Kamu pilih Saya setuju Pertimbangan saya Biasanya Suami istri Biasanya itu Pasangan suami istri Calon-calon manten Itu biasanya Biar nanti Kamu tahu Kalau punya anak Bisa menamai Buddhis Biasanya ada di internet Kamu kan selamanya Tidak pernah buka Nama-nama itu Banyak Ya Umat Buddhis Ya tidak tahu juga Bapak ada di internet Sudah banyak nama-nama Buddhis Itu Dan sebetulnya juga Apabila namanya itu Sudah nama Semangat Buddhis Tidak perlu ganti Sebetulnya Misalnya Nama orang tuanya Dikasih Bodhi Ya tidak perlu ganti Budhi Tidak perlu ganti juga Hmm Kita jangan memaksakan diri Dengan budaya ini Nanti Malah seperti mereka Mereka Hmm Harus pakai Bahasa India Bahasa Bali Bahasa Sangsekretar Namanya kan Memaksakan diri Ajaran budaya itu Bukan memaksa Budaya Contohnya saja Patung saja Kan ada orang fanatik Dari Thailand Dari Sri Lanka Padahal versi Indonesia sendiri Kan ada Kenapa harus Memaksakan diri Kebanyakan Memang umat budaya Indonesia Suka ke luar negeri Pas Acara Misalnya Ulang banat Kalau Datangkan Atau yang Bupacara itu Biku-biku lokal Itu katanya Kurang mantap Karena tidak ada yang Kemasukan Hmm Kalau mundang Dari luar Katanya Kalau masuk ulang banat Ada yang kesurupan Kemasukan Bisa sampai kemasukan Ya Tentunya Keberhasilan Acara itu Bukan ada kemasukan Dan tidak Tidak demikian Ya Kalau yang Dari kubiku yang Kualitas spiritualnya Yang Latihan meditasinya Yang tekun Ya Orang jahat Tidak keluar Tapi Tidak selamanya Relik Itu ada dua Ada relik Sisa pembakaran Ada relik Itu Tubuh intang Jadi Kalau orang dikubur Itu Jasadnya itu Masih utuh Tubuh intang Itu ada Itu juga tidak selamanya Itu Sebuah kesucian Enggak Bisa juga Pengaruh Apa Di balsem juga bisa Ya Karena pengaruh Obatan juga bisa Ya Pengaruh Pelatuh Obatan juga bisa Dan Kondisi lingkungan Juga bisa juga Ada juga Dan pernah kejadian Ada seseorang Dimakamkan Sudah beberapa tahun Tetap utuh Jasadnya itu Ternyata Dalam jangka Waktu lama Orang ini Bekerja di pabrik Garam Ya Garam Anda bisa dimakan cacing Utuh Ya Maka sesudianya Ya Di dalam memperingati Hari Meta Pikiran kita penuh dengan Perbuatan Perbuatan Kemanusiaan Dan secara khusus Melaksanakan Metabawana Atau Meditasi Jadi Kalau Meditasi Enggak pakai musik Ya Itu kan sudah biasa Divariasi Yang Jangan sampai Pikiran Di saat duduk Diam saja Tapi tidak diarahkan Dikasih musik Tadi musiknya Tadi Semoga semua makhluk berbahagia Sampi Sampi Satta Bawang Tukis Sampi 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 Satta Balang Sampi 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 Sopi dituntun 5 menit 10 menit mungkin sudah capek, dengan landanya musik, orang menikmati tapi sebetulnya tidak boleh juga menikmati itu nanti lupa lupa meditasi, menikmati musiknya maka kenapa dari dulu Buddha itu melarang pelantunan parita itu pakai musik atau dilantunkan mengalur-alur itu menimbulkan perdebatan perdebatannya apa? kamu sibuk ngatur suara ngatur irama bukan sibuk memaknai parita itu di lantunan makanya ada larangan yang terawada itu tidak boleh terus antar guru itu bisa juga berbeda cengkok nanti malah bangga-banggaan cengkok-cengkok namun demikian untuk merubah itu susah karena sekarang malah dilombakan sebetulnya kan betul-betul hanya di situ hanya diirama dan sibuk latihan berhari-hari cuma ngatur cengkok-cengkok gitu saja tidak memaknai dari apa yang dikatakan parita itu jadi ada juga orang yang sudah fanatik baca kitab sudi itu harus pakai bahasa asli yaitu bahasa Pali bahkan kalau seseorang mau visudi itu disarankan saya pernah baca itu sebaiknya menggunakan bahasa asli yaitu bahasa Pali seolah-olah itu yang mimiming itu Buddha saya anggap sebagai orang India aku berlindung kepada Buddha aku berlindung kepada Dharma aku berlindung kepada Sangga itu tidak boleh langsung Indonesia harus pakai bahasa Pali seolah-olah itu bahasanya Sang Buddha yang pernah diucapkan oleh Buddha bahkan pernah juga saya dikatakan harus baca parita tidak boleh Indonesia harus bahasa Pali karena bahasa Pali itu bahasa yang dimengerti oleh semua makhluk hidup terus saya jawab salah besar kalau alasan itu karena saya sendiri itu salah satu makhluk hidup saya tidak tahu bahasa Pali saya kan juga salah satu makhluk hidup nyata tidak tahu juga kalau katanya bahasa yang dimengerti oleh semua makhluk hidup biasanya saya tuntur pakai bahasa Pali dulu kemudian baru bahasa Indonesia sebab kan pernah kejadian juga sebutkan Pancasila saya bilang gitu bikin kuis gitu apa jawabnya? ketuhanan yang mahesa itu kan Pancasila dasar negara bukan Pancasila Buddhis maka biasanya kalau saya memberi tuntunan itu kadang-kadang di belakang itu saya kasih penjelasan itu biar orang yang pertama kau ya pertama dengarku tahu jadi kegiatan-kegiatan yang mempunyai semangat cinta kasih misalnya tidak melakukan kekerasan penganiaan dan pengunuhan berpantang makan daging setidak-tidaknya sehari masa sehari saja pantang makan daging, ikan, enggak mau setidak-tidaknya kalau tidak mampu sehari ya selama di wihara akan sudah latihan maka di wihara-wihara pinaan sanggagung dan budayana disarankan jadi makanan yang masuk di wihara itu harus vegetarian itu sebagai latihan kalau masalah di rumah atau di luar wihara ya itu urusan pribadi mau ngasih makan biku juga seperti itu kalau mau dikasih makannya itu makan vegetarian di wihara kalau bikunya biar sekali-kali tambah protein misalnya saja ya dibawa ke listoran itu di luar wihara dan bikunya enggak usah ditanya bantai mau makan apa enggak usah apa yang dipersembahkan kuman itu kamu kalau saya ada yang nawari seperti itu oh biku tidak boleh pesen saya bilang gitu takutnya kalau pesen yang mahal-mahal nanti kecewa sembayari namanya berdana kan ada sukarela silahkan kamu mau berdana apa saya bilang seperti itu enggak boleh pesen di restoran ya ada yang pesen pindah patah itu juga enggak boleh pesen saya mau pindah patah tempatmu ya besok kamu disiapkan ini-ini menciwakan orang tapi ada juga malah membingungkan abadanya ditawarin enggak mau malah bingung saya mau ngasih apa dan masih putih saja ya tidak melakukan kekerasan penganian pembunuhan berpantang makan daging jadi umat buddha sebetulnya itu masih diperbolehkan makan daging jangan takut menjadi umat buddha karena umat buddha enggak boleh makan daging bulik makan daging tetap bulik cuma tidak bulik membunuh sendiri tidak bulik menyuruh dan tidak mendengar suaranya makhluk itu disaat disebelik jadi sebetulnya umat buddha itu diperbolehkan makan daging tidak boleh membunuh bagaimana mendapatkan daging tanpa kita harus membunuh ya kerjasama dengan orang lain yang boleh membunuh ya beli beli di pasar itu kan hasil kerjasama dengan orang lain atau beli itu itu untuk mengurangi beban beban rasa bersalah beban rasa dosa ya boleh sebab di negara buddha pun ada yang cerita seorang lama itu butan oh di butan itu gak ada pembunuhan ya gak ada pembunuhan cuma ada daging ada dari mana yang datangkan dari luar negeri kan itu tapi membunuhnya tidak di sana tapi tetap perlu daging juga datangkan dari luar negeri ini lamanya sendiri yang cerita saya pernah diimpor dari luar ada beberapa orang itu tidak mempunyai rasa bersalah ketika membunuh dengan alasan hasil pembunuhan itu atau bisa membunuh itu sebagai syarat satu upasara ya saya katakan tadi ada yang mempercayai dengan melakukan korban ingin mendapatkan keselamatan kesusian itu tidak boleh di dalam buddhis kan ada menyembeli ayah menyembeli apa seperti yang gambar itu kan alasan untuk keselamatan negara ini untuk korban ini nah coba kita bayangkan ya sekalipun kita ditawari kamu saya bunuh kamu langsung masuk surga seandainya saya jadi sapinya sekalipun dijanjikan surga atau masuk nirwan tetap gak mau saya saya ingin mati dengan wajar sekalipun langsung masuk surga ditawari jadi ada juga yang membuat pembenaran boleh saja kalau membunuh dengan untuk ritual ada lagi pernah juga ada seseorang membunuh ayam di depan wihara itu tapi orang lain saya tanya pak ini di wihara kok bapak membunuh ayam iya pak bante ini memang menggunakan sarana ayam sambil kita doakan semoga ayam ini nanti terlahir kembali tidak menjadi hewan dan binatang telah hidup alam yang lebih baik lagi ada alasannya tapi kalau sekalipun saya ditawari seperti itu tetap tidak selamanya ajaran sang buddha itu di ehipasiko ehipasiko kan datang lihat buktikan kita tidak merasakan sendiri itu seperti dipotong lehernya itu sudah membayangkan punya bayangan wah itu sakit sekali pasti kan gitu kan berarti kita tidak perlu ehipasiko sudah mempunyai gambaran bahwa kalau dibunuh ya di aneh itu sakit rasanya tidak harus ehipasiko merasakan penasaran rasanya minum alkohol narkoba itu seperti apa ya saya tak ehipasiko ya salah juga melihat orang penderitaan orang yang narkoba itu sudah seperti itu kita tidak usah nyoba tidak usah ehipasiko demikian pula saudara itu akan masuk surga atau mau neraka itu tidak usah ehipasiko saya mau berbuat baik biar masuk surga kalau saya sudah melihat surga ya kelamaan sudah mati duluan kamu paham ya dengan melihat penderitaan makhluk-makhluk itu kalau dianeh dibunuh menderita sebaiknya kita menghentikan pembunuhan itu ini alasan untuk korban jadi orang itu ego untuk mendapatkan keselamatan dirinya untuk mendapatkan keselamatan negara harus menghancurkan harus menganeh membunuh makhluk lain yang juga makhluk lain sebetulnya juga sama keinginannya dengan kita juga dia ingin bahagia juga sebetulnya namanya kan ingin bahagia mendapatkan keselamatan di atas penderitaan makhluk lain itu dulu waktu awal-awal lupur lampindu itu kan banyak hewan dan binatang yang dimasukkan disitu ada jago ada kambing ceritanya untuk menyumbat tapi saya pernah tanya di gunung Bromo disana itu kan ada acara melempar kambing itu masa betulan itu dilempar kambing terjadikan korban di kawasan itu enggak cuma pura-pura saja jadi di bawah itu ada yang menangkep katanya di bawah nangkep jadi sate maka di kalangan agama tertentu pun biar kelihatan ada pelas nasihnya tidak sembarang kita itu apabila itu sebagai syarat ibadah dalam membunuh pun tidak sembarang dipilih alatnya itu yang paling tajam yang menimbulkan rasa sakit yang paling singkat kalau alatnya itu ketul tumpul waktu setengah mati itu maka dipilih mungkin posisinya saja juga dipilih juga kemudian juga dipilih juga korban itu bukan sembarang iwan dan binatang umur-umur tertentu itu mungkin di saat iwan yang sedang hamil sedang mungkin juga yang sudah cukup umur jadi tidak sembarang itu sebagai bukti ada peraturan seperti itu ketuban itu kan ada cinta kasih masih yang disitu tidak sembarang ada juga seseorang yang tidak melakukan pembunuhan itu karena takut karma jadi bukan karena ya memang sebuah menjalani sebuah agama karena melak sasti tapi karena takut karmanya itu juga boleh tapi jangan sampai kepepet karena takut misalnya saja dikipuan masyarakat itu bagi istrinya yang sedang hamil itu pantang suaminya atau keluarganya melakukan pembunuhan dicontohkan seperti ini ada ini membunuh bebek atau ayam ternyata anaknya yang hamil ini keluar bisa seperti kakinya seperti ini bisa atau kalau sudah terlanjur ya bisa saja minta maaf oh maaf saya tidak ingat ya dilarang juga di saat istrinya itu sedang handung suaminya mancing nanti dan di sumbing ada juga salah satu bapak itu motong-motong kaki sapi ya waktu disembelit disembelit motong-motong sudah ada yang ingatkan istrimu sudah hamil jangan motong-motong itu tetap suaminya eh anaknya kakinya tidak ada waktu lahir ya ini mungkin juga masih dalam buddhist kenapa yang berbuat itu ayahnya yang anaknya mungkin ada karma kolektifnya gitu jadi bayi ini pun juga sebutnya karma juga dalam kelahiran yang lalunya sebagai kumpul disitu berbuatnya kegiatan yang kedua di saat mengembangkan melas kasih cinta kasih melakukan kebaktian cinta kasih untuk semua makhluk hidup terutama yang membutuhkan kasih sayang yaitu melalui kegiatan paksen dapat kita bayangkan kita memilih wadah memilih tempat itu juga harus bijaksana juga ya coba di kurungan yang segini terus ini suami seperti ini apa gara-gara paksen mati duluan ya terlalu sumpek ya pengam disini juga bijaksana juga di saat sembahyang apabila kondisinya seperti ini atau ikan ya itu juga sembahyangnya singkat saja jangan lama-lama gara-gara sembahyang lama-lama bukan ini bukan malah senang malah semakin banyak yang mati yang menggap ada juga yang panatik sembahyangnya cukup lama ini sembahyangnya acara yang dibatalkannya akibatnya malah banyak yang mati ada seorang suhu di kapal itu ikan-ikannya buahnya gurame-gurame beli itu yang bikus senior memberi saran sembahyangnya jangan banyak-banyak dipanjang-panjang akibatnya mati tujuan yang menyelamatkan malah gara-gara sembahyang terlalu lama malah banyak yang mati yang berikutnya memberikan berbagai jenis dana untuk fakir miskin panti asuhan baik berupa uang atau kebutuhan lainnya fakir miskin kegiatan cinta kasih juga teknik dalam memberikan ini itu juga hati-hati juga akan menimbulkan kritikan apabila kita tidak bijak dianggap orang sombong yang kritik ada seseorang itu masih uang di anak-anak itu bukan dikasihkan satu-satu mungkin tidak terlaten ataupun di sebelah itu kalau orang lain berpikir ini seperti penggilaan ada ada lagi masing makanan habis persembahan itu bukan dikasih satu langsung disebar gitu mestinya enak dimakan gara-gara untuk rebutan malam enak dimakan kayak kasih makan ayam aja banti kemudian juga di saat kita kasih bingkisan sembako bisa saja kalau yang dikasih itu seusia seperti itu jangan kasih beras 10 kilo 20 kilo berat ngasih sumbangan malah mati gara-gara keberatan angkat lebih baik yang ringan apa yang ringan uang praktis pernah juga saya ketika tugas di salah satu tempat maka cinta kasih juga di dalam mempraktikannya harus milih-milih harus bijak sangat juga dan juga tanya-tanya juga pernah saya ada makanan bersama anak-anak muda mudi itu di sebelah itu ada anak-anak orang lokal seperti itu makanan itu daripada tidak makan bagi-bagi saja oh jangan banting kita niatnya baik tapi mereka itu belum tentu yang diterima langsung bebas langsung dimakan dan biasanya ada yang kurang-kurang sakit untuk nuntut kita ada yang gitu ini gara-gara makanan dari kamu saya sakit gitu ada juga pengalaman seperti itu untuk meres saya ngasih makanya hati-hati juga membebaskan binatang-binatang kembali ke alam bebas yaitu burung masen tapi tentunya juga harus bijaksana juga seperti ini burung yang sudah lama dipelihara dirawat tidak layak dibebaskan karena tidak bisa mencari makan sendiri burung sudah puluhan tahun dirawat dikasih makan langsung dibebaskan gara-gara dengarkan ceramah atau kopah ya tidak bisa makan justru malah mati ya memang ada makhluk yang tergantung pada pemberian karena kebiasaan juga malah justru mati ada juga yang di saat vang sentuh milik binatang-binatang tertentu karena tersugesti atau metos-metos saya biar umur panjang saya tak vang sent kurang-kurang karena belum ada kurang-kurang mati katanya karena sepuluhan tahun itu kurang-kurang biar umur panjang saya punya masalah berat bisa biar segera lepas masalah saya saya vang sent belut karena belut itu memang susah dipegang kan susah pasti mau melepas terus kata lepas biar masalah saya lepas cepat lepas pakai bulut jadi ngota adek gaduh ada lagi toga adek gaduh itu jangan sering-sering makan buah anggur nanti jadi penganggur sering-sering makan buah seri kaya nanti biar kaya ini ini para piku yang mau pangsen apakah ada keharusan setiap pangsen harus dibacakan parita atau doa tidak harus apakah doanya khusus atau doa yang sudah bagus tidak harus pernah ada juga di salah satu wihara setiap pangsen itu kan undang saya bante mau pangsen undang bante untuk yang kalau bantenya pas tidak isa ya ditunda selama bantenya bisa terus saya ceritakan tidak selamanya pangsen itu harus yang mau parita juga bisa jangan gara-gara liturgi gara-gara doa ditunda kebaikannya niat baiknya tanpa doa berbisa semoga semua makhluk berbahagia bisa dan juga umat yang fangsen dengan berdana itu dibelikan burung tidak semua dana itu dibelikan tidak semua memang ada juga kapanari pernah ada salah satu lembaga buddhist mengatakan saya pernah kasih saran pokoknya kalau dalam dana fangsen ya dana tidak boleh disisakan harus habis dana itu tidak boleh untuk pas harus habis tapi kan ada juga banyak juga di wihara alasan fangsen ini menggunakan sarana fangsen itu untuk galang dana sebagian di belikan sebagian untuk operasional wihara terus saya bilang dibagi bisa selama kamu tidak punya wihara kan tidak punya wihara kebetulan itu lembaga itu bisa saja karena tidak ada operasional untuk mereka tapi bagi yang punya operasional untuk wihara jadi disini bapak ibu tidak perlu kecil hati sekalipun yang hadir sekian di saat fangsen ini ternyata yang ikut itu cukup banyak sampai 50 memang untuk sukses kedua-duanya itu tidak gampang sukses umat yang datang sukses dananya ya maunya kedua-duanya 50 orang sudah penuh disini sebetulnya penuh tapi dengan adanya di siup dengan dantai youtube nanti juga diketahui juga mereka kalau sembahyang dimana-mana juga saya sendiri youtube itu akhirnya juga mungkin yang nonton lebih banyak dari dari ruangan ini terus apakah harus memilih hari-hari tertentu fangsen itu fanatik hari-hari tertentu harus hari raya harus tanggal 1 tanggal 15 tidak harus kasihan nanti misalnya mau ada ikan ketemu ikan atau ketemu yang sekiranya harus segera mungkin dibebasan kalau menunggu hari baik atau hari jadwal lihara kan kelamaan sudah buruan mati jangan fanatik hari-hari itu setiap hari adalah baik untuk melakukan kebaikan jangan pernah berpantah beda dengan tukang bijat ada beberapa tukang bijat itu ada hari yang kosong hari yang tidak boleh melakukan praktek sudah ada janjian atau sudah ada nadar oh hari Senin saya enggak boleh kalau restoran itu masuk angkar hari Senin libur karena kewalahan atau kecapean karena minggu rame dan Senin libur jadi cinta kasih yang dikembangkan oleh agama Buddha adalah cinta kasih yang universal dan cinta kasih ditujukan kepada bukan saja yang mencintai kita namun yang membenci yang mencelakai kita juga kita pancarkan dengan cinta kasih seperti dalam ilustrasi ini sang Buddha ini ketika menghadapi bala tentara yang dengan membawa senjata tetap tidak berubah memancarkan cinta kasih tentunya tidak gampang seperti ini namun bisa tetap Buddha bisa mempunyai pelas asis cinta kasih yang sempurna demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan terima kasih namo sangyang adik budaya namo budaya namo budaya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati diramati yang triratna marilah kita bertanggung untuk kepentingan dharma semoga karma baik kita diramati sang triratna selamat menikmati jasa jasa kebajikan yang telah kita berkodik kepada semua makhluk yang memanjarkan partita terima kasih terima kasih Punya Sampadang, Sabe Dewa Anumo Dantusaba, Sampati Sidiya, Eta Wata Ceamhehi Sampadang. Punya Sampadang, Sabe Dewa Anumo Dantusaba, Sampati Sidiya, Eta Wata Ceamhehi Sampadang. Punya Sampadang, Sabe Dewa Anumo Dantusaba, Sampati Sidiya, Aka Sata Cebu Matadewa, Nagama Hindika, Punya Sampadang, Anumo Dantusaba, Sampati Sampadang. Aka Sata Cebu Matadewa, Nagama Hindika, Punya Sampadang. Punya Sampadang, Sampadang, Sampadang. Punya Sampadang, 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 Sampadang. Idamo natinang hotu sukitahon tunatayo Devo wasatu kalena sasa sampati hotu ce Pito bawa tu loko ce raja bawa tu damiko Akasata cebu mata lewa naga mahindika Punyantang anumudit facira rak hantu Dihara budayana roya Akasata cebu mata lewa naga mahindika Punyantang anumudit facira rak hantu sasana Akasata cebu mata lewa naga mahindika Punyantang anumudit facira rak hantu desana Akasata cebu mata lewa naga mahindika Punyantang anumudit facira rak hantu desana Akasata cebu mata lewa naga mahindika Punyantang anumudit facira rak hantu desana Akasata cebu mata lewa naga mahindika Kapasata cebu mata lewa naga mahindika scrambledner bagawa thirty-dayaya Akasata cebu mata lewa naga mahindika Namo budaya Sumpati pano baga wato sawaka sangho Sanghang namami namo sang haya Demikianlah bagian kita pada pagi hari ini Semoga semua makhluk berperhatian Sadhu, sadhu, sadhu Oh nanti Bante dibawa Bante Tapi kayaknya bukan hari ini Bante Karena dia ada saudaranya juga Mau wisudi juga nanti mungkin mau Jadwal sama Bante mungkin ya Menyambut datangnya tahun baru Masih ini Kita di Indonesia Menyambut datangnya tahun baru Bukan saat